Pendingan Pro 1 dimanapun Anda berada, selamat pagi untuk Anda semuanya dan saat ini kami hadirkan topik kita yang pertama itu terkait dengan awasi warga asing ya imigrasi Lampuan Bajo bentuk timpora. Dan di jangkau telpon sudah bersama kita Bapak Christian Prantigo, Kepala Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian. Selamat pagi Bapak Christian. Selamat pagi Mbak Nia. Apa kabar pagi hari ini Labuan Bajo? Alhamdulillah luar biasa kabar. Oke pagi hari ini cerah-ceriah ya dengan informasi juga untuk pendengar semuanya pagi hari ini yaitu terkait dengan timpora ya. Yang mana Pak Christian tanggal 4 Oktober 2024 lalu imigrasi kelas 2 TPI Labuan Bajo ya. Gelar rapat koordinasi timpora begitu ya Pak Christian ya? Betul Mbak Nia. Oke apa yang menjadi alasan dan tujuan dibentuknya timpora ini Pak Christian? Jadi Mbak Nia tanggal 4 Oktober kemarin bertempat di ballroom Hotel Sasko. Kita udah menggelar rapat koordinasi timpora. Tujuannya dibentuk rapat timpora itu untuk pengawasan keimigrasian. Tentu yang terkoordinasi dan menyeluruh terhadap keberadaan dan kegiatan orang asing di wilayah Republik Indonesia khususnya di Manggarai Barat atau Labuan Bajo. Seperti itu. Terkait dengan bentuknya timpora ini yang dibahas apa saja Pak Christian? Jadi yang dibahas itu adalah pertukaran informasi mengenai data kegiatan dan keberadaan orang asing. Kemudian ada pembahasan aktivitas orang asing yang ada di wilayah Manggarai Barat, Labuan Bajo. Dan tidak kalah penting yaitu isi terkini menyatawan yang datang ke Labuan Bajo seiring telah dibukanya rute internasional dari Kuala Lumpur, Malaysia, Mbak Nia. Oke. Dan ini fungsi atau cara kerja dari timpora ini atau berkoordinasi ini seperti apa? Cara koordinasinya yang diciptakan dari timpora adalah dengan memperoleh data serta informasi tentang keberadaan orang asing. Dan kita juga buat WhatsApp grup dari anggota timpora khususnya untuk mengakomodir jika memang ada permintaan data atau informasi yang sifatnya mendesak dan memang harus kita follow up atau kita lanjuti. Seperti itu. Oke. Dan tim pengawasan orang asing timpora ya yang dibentuk di tanggal 4 Oktober kemarin bahwa kita tahu peningkatan kunjungan wisatawan mancanegara ini membawa dampak yang positif ya untuk perekonomian lokal dan juga pariwisata setempat begitu. Nah juga pasti ada tantangan juga nih ya Pak Christian dan juga kendala-kendalanya ini seperti apa yang dihadapi? Benar sekali. Ya benar sekali. Jadi Mbak Nia tentu lain dampak positif untuk perekonomian khususnya yang di Pondok, ada tantangan yang kita hadapi. Untuk tantangan ke depan semakin meningkatnya jembal wisatawan asing maka semakin besar pula potensi pelanggaran pemain yang terjadi oleh WNA yang datang. Maka perlunya dilakukan pengawasan termasuk pengumpulan bahan keterangan terkait keberadaan dan kegiatan warga negara asing tentunya. Tidak terlepas dari partisipasi instansi atau timpora maupun aparat penegah hukum serta masyarakat itu sendiri. Oke. Biasanya yang paling umum ya pelanggaran-pelanggaran warga asing itu seperti apa? Jadi yang anjar yang terbaru pelanggarannya ada warga negara Malaysia yang baru memang kita deportasi dari Labuan Bajo itu merusak, juga mengganggu keributan. Ada beberapa tempat dive center yang dia datangi dan membuat petara. Nah itu pertakuan dari dive center maupun ada dari kepolisian juga. Jadi kita dari imigrasi datang langsung ke TKP untuk mengamankan orang asing tersebut di bawah kantor imigrasi, didalami, diproses, dan terbukti, nah kita langsung deportasi. Beberapa kasus yang kita hadapi semakin melonjaknya wisata orang asing tentunya pengawasan yang harus dilakukan itu semakin komprehensif seperti itu. Kalau dari pihak warga asing sendiri kalau ada penemuan seperti itu ada pembelaannya? Tentu. Jadi memang kita selain mengamankan warga negara asing tersebut, kita harus melihat dari sebuah sisi ya. Selain laporan dari warga negara kita, tentunya kita harus mendapatkan informasi atau terangkan orang asing tersebut. Apakah memang benar dan bukti-bukti apakah sudah cukup bahwa memang orang asing tersebut melakukan tindak pelanggaran seperti itu. Oke, yang terlibat dalam tim pengawasan orang asing ya, tim PORA ini dari lembaga atau instansi mana saja Pak Christian? Jadi kemarin kita mengundang beberapa APH, ada OP juga dan perangkat SKPD, ada TNI, ada Polri, ada Penjaksaan, ada Intelijen, ada Kesbangpol, Kementerian Agama. Nah, PNK pun kita undang kemarin dan beberapa dinas seperti Dinas Penandaran Modal, ada di Senaker juga, ada Duk Capil, ada Dinas Pariwisata, ada Satul PP. Dan yang terbaru, dan pertama kita mengundang desa, ada perangkat desa dari Batu Cermin. Karena desa Batu Cermin ini kita cenangkan sebagai desa pertama di Manggarai Raya, sebagai desa bidang imigrasi. Seperti itu. Oke, mungkin yang banyak dikunjungi para wisatawan ya di Batu Cermin ya Pak Christian? Betul. Jadi, karena desa Batu Cermin ini kebetulan satu-satunya desa yang berada di kota, yang berada di Manggarai Raya Raya, betul. Satu-satunya desa, jadi kita memang menargetkan atau mencanangkan desa ini karena memang banyak wisatawan asing yang menginap ataupun singgah di desa Batu Cermin. Yang terlibat ya dengan timpora ini tentunya juga peran dan fungsinya masing-masing juga sudah tahu ya Pak Christian. Nah, untuk terlibat terkait dengan peningkatan kualitas yang pasti lembaga atau imigrasi Labuan Bajo ya, terkait dengan kehumasan yang pasti. Jadi, kira-kira apa saja program yang sudah dilakukan dan ke depannya program apa yang akan dilakukan? Oke, ya terkait kehumasan ya Pak Nia ya. Jadi, yang pasti kita dari kantor imigrasi Labuan Bajo, kita melakukan sosialisasi secara berkala kepada masyarakat terkait proses keimigrasian, pengurusan dokumen. Dan tentunya terkait juga dengan peraturan-peraturan keimigrasian yang baru. Yang teranyar yang terbaru, kita melakukan pemilihan duta imigrasi, tingkat SMA, SMK, Semanggara Barat. Ini juga bertujuan untuk mengenalkan imigrasi pada nasa. Kemudian, kita melaksanakan PKS atau perjalanan kedai sama dengan media lokal maupun media nasional dalam hal pemberitaan tentang imigrasi Labuan Bajo. Termaksud dengan RRI, Marnia. Kita sekarang ada PKS dengan RRI juga. Kemudian, ada pemasangan iklan atau billboard di titik pusat perkotaan Labuan Bajo. Kita pasang iklan atau billboardnya yang sangat besar, sehingga masyarakat bisa melihat, oh ini imigrasi Labuan Bajo seperti ini, apa tugasnya. Nah, kemudian yang keempat, itu meningkatkan SDM kehumasan dengan melakukan bench learning di kantor imigrasi lainnya yang sudah sukses tentunya melakukan pengelolaan kehumasan secara profesional. Oke. Dan, silakan Pak Kristian. Boleh itu, Marnia. Oke. Baik. Oke, oke. Nantinya, program kehumasan yang akan dilaksanakan ke depan oleh imigrasi Labuan Bajo, itu sosialisasi dengan menjangkau tempat-tempat masyarakat yang belum pernah tersentuh oleh kantor imigrasi Labuan Bajo. Mengingat, Marnia, luasnya wilayah kerja kita itu sangat-sangat luas dari Manggare Barat sampai Ngada. Dan kemudian tentunya kita nanti akan lakukan kerjasama dengan pihak ketiga untuk melakukan penyebaran informasi ke imigrasi, seperti itu, Marnia. Ya, terakhir, apa yang menjadi harapan dari bentuknya timpora ini, Pak Kristian? Tentunya harapan di bentuknya timpora, kita sama-sama memilih atau stakeholder terkait yang bergabung dalam keanggotaan timpora untuk bisa kita jaga kondusivitas. Sehingga menciptakan Labuan Bajo yang sebagai destinasi yang aman, nyaman, dan tentunya berbudaya amannya. Oke, baik. Terima kasih, Pak Kristianat, sewaktunya pagi hari ini bersama Pro Satur R&D. Selamat pagi, salam sukses. Selamat pagi, Marnia. Thank you. Baik, pendengar Pro Satur, dimanapun Anda berada, demikian wawancara kami bersama Kristian Prantigo, Kepala Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian terkait dengan awasi warga asing, imigrasi Labuan Bajo, bentuk tim pengawasan orang asing, timpora di Kabupaten Manggarai Barat. Kepala Seksi Teknologi Informasi Keimigrasian terkait dengan awasi warga asing,